Intro Menjadi wanita merdeka sesuai dhamma. Saudara-saudara, berbicara mengenai wanita merdeka sesungguhnya adalah berbicara mengenai wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita petarung, wanita-wanita yang gigih, yang penuh semangat untuk menuju cita-cita luhurnya. Banyak wanita yang harus menghadapi banyak rintangan kesulitan yang pada akhirnya karena memang wanita-wanita ini memiliki potensi sekalipun dihadang rintangan dan masalah yang akhirnya bisa melewati. Bahkan ketika masalah telah lewat, penghalang belenggu yang menghadang telah diatasi, Ia menjadi wanita yang merdeka. Baik itu sebagai seorang awan rumah tangga maupun juga dia sebagai seorang wiharawati Atau seorang bikuni atau samaneri. Kisah ini tentunya tidak hanya kita lihat pada masa-masa sekarang yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Tetapi, wanita-wanita hebat yang telah mengalahkan dirinya sendiri itu juga sejak masa dahulu kalah. Saya ingin sedikit mengulas bagaimana posisi wanita dari zaman ke zaman. Pada satu masa sebelum agama Buddha telah berkembang, dikenal luas oleh masyarakat, negara-negara di dunia. Maka dahulu kalah pada zaman Mohenjo, Daro, dan Harapa, Sesungguhnya wanita-wanita itu juga sudah terlihat mereka yang hebat, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa memimpin orang-orang. Selain wanita juga pria. Tapi ketika masa Brahmanisme berkembang dengan pesat, maka wanita derajatnya menjadi turun. Sehingga wanita itu bagai Buddha dan tidak dihargai sama sekali. Karena itulah setelah zaman agama Buddha berkembang dengan baik, maka agama Buddha sangat mengkritik perlakuan terhadap tertentu yang ditinggirkan termasuk wanita. Karena itu pada satu saat, Guru Agung Sang Buddha Gautama didatangi Raja Pasenadikosala. Maka Raja Pasenadikosala yang pada saat itu baru mendapatkan kabar istrinya Ratu Malika melahirkan anak perempuan. Maka Sang Buddha menyatakan baginda Raja, wanita bisa menjadi lebih baik daripada pria. Ia bisa menjadi bijaksana, ia bisa menjadi wanita yang bermoral, ia bisa menjadi istri yang setia dan sempurna, dan ia bisa menjadi wanita yang menghormati mertuanya. Inilah kualitas wanita yang memang diidamkan. Dan itu menunjukkan bahwa Sang Buddha menolak tradisi-tradisi yang merendahkan kaum wanita. Karena itulah pada satu saat, Guru Agung Sang Buddha ditanya oleh Bante Ananda, Apakah bisa Bante seorang wanita mencapai tingkat kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Guru Agung Sang Buddha mengatakan bisa Ananda, Asalkan wanita itu dapat mempraktekan dhamma dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, maka Guru Agung Sang Buddha Kotama mengizinkan berdirinya Sangga Bikuni, yang kemudian dipimpin oleh ibu tirinya sendiri, yaitu Mahapajapati Kotami. Inilah awal bahwa wanita memiliki kesetaraan derajat, kesetaraan gender dengan pria yang tadinya wanita sangat dipinggirkan. Sebagaimana yang makhluk yang dianggap hanyalah obyek pelengkap penderita saja. Kelahiran wanita-wanita pada masa kala itu sangat tidak diinginkan. Karena yang diinginkan adalah seorang pria. Baik dari keluarga Brahmana, dari keluarga Kesatria, keluarga berdagang, maupun keluarga kelas bawah, yaitu keluarga Sudha. Nah ini yang telah dilakukan oleh agama Buddha, di mana merombak tradisi yang sudah lama, di mana penghargaan kepada wanita yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian wanita sejajar setingkat dengan pria. Bahkan lebih baik daripada pria. Karena wanita-wanita yang gigih, wanita-wanita yang petarung dan rajin dalam belajar dan praktek dhamma, maka bisa melebihi sapeannya daripada seorang pria. Nah pada zaman Sang Buddha, banyak wanita-wanita baik yang berumah tangga maupun yang menjadi bikuni. Yang berumah tangga salah satunya adalah wisaka, yang juga sangat luar biasa karena wisaka telah mencapai tingkat kesucian sota panah. Sedangkan yang menjadi bikuni, itu sangat banyak sekali. Kalau saya boleh sebutkan beberapa, yaitu Mahapajapati Gotami sendiri, Upalawana, Bikuni Kema, Bikuni Patacara, dan Bikuni Kisah Gotami. Beberapa nama seperti Patacara dan Kisah Gotami adalah sebagai wanita yang tadinya sangat frustasi, sangat menderita. Tetapi karena pertemusan Buddha dibimbing yang akhirnya dia bisa mencapai tingkat-tingkat kemajuan batin. Nah inilah wanita-wanita yang menginspirasi kita, yang dari masa ke masa. Dan kita sekarang pada zaman modern. Zaman sekarang banyak wanita-wanita yang luar biasa. Dan sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian tentu juga sering mengikuti. Mereka yang berjasa kepada negara, kemudian diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Nah siapakah pahlawan nasional yang Buddhis? Salah satunya yang pria adalah Jendral Gatot Subroto. Hidup pada tahun 50-an dan belum sangat berjasa untuk agama Buddha. Ada juga Brigadir Jendral Sumantri. Tetapi yang wanita, yang kita barangkali tidak mengira, yaitu Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Dia adalah seorang Buddhis. Dan menurut sumber bahwa Raden Ajeng Kartini, dalam suratnya kepada temannya yang ada di luar negeri, kala itu, karena Raja Ajeng Kartini hidup pada tahun 1879 sampai tahun 1904. Nah banyak tulisan-tulisannya yang memakai istilah Buddhis. Karena itulah, Ibu Kartini itu dia menuliskan bahwa dirinya adalah anak Buddha. Dan saya kira Raden Ajeng Kartini terinspirasi dari agama Buddha, Ajaran Buddha yang memang Ajaran Buddha memiliki satu pandangan dan menempatkan di mana wanita memiliki kestaraan gender dengan pria. Karena itulah Ibu Kartini kemudian memproklamirkan dirinya sebagai pejuang emansipasi wanita dengan bukunya yang terkenal, yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Tentu perjuangan Ibu Kartini tidak mudah. Sama seperti perjuangan wanita-wanita yang tadi saya sebutkan, yaitu kisah Gotami yang anaknya meninggal, putus asa, patacara, yang juga frustasi karena suaminya meninggal, kedua, ketiga anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, tapi frustasinya akhirnya dia berjuangan dan kecil. Dia menjadi bikuni dan mencapai dekat kesucian. Demikian Ibu Kartini, dia sebagai wanita yang menginspirasi masyarakat Indonesia. Nah, kita tentunya sebagai matuda dan warga negara Indonesia, ya kita mengagumi bagaimana prestasi dari Ibu Kartini. Hidupnya memang tidak lama, hidupnya dikatakan hanya 25 tahun, tetapi harum, mengharumkan nama wanita Indonesia. Meskipun sampai sekarang, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, zaman sudah maju, tapi bukan berarti wanita ini sudah benar-benar sejajar dengan pria. Karena masih banyak wanita-wanita yang direndahkan. Bahkan dalam masyarakat, ya tradisi tertentu, ada dikatakan bahwa wanita itu suargo nunut, neroko katut. Ngerti-artinya? Suargo nunut, neroko katut. Jadi suarganya ikut, ikut siapa? Ikut pasangannya, suaminya. Jadi kalau suaminya masuk sorga, dia ikut. Tetapi kalau suaminya masuk neraka, juga ikut. Suargo nunut, neroko juga ikut. Jadi inilah, karena wanita sesungguhnya belum benar-benar merdeka. Ya wanita yang benar-benar merdeka, tentunya adalah mereka yang telah berjuang untuk dirinya sendiri. Mengalahkan dirinya sendiri. Dan bisa mengendalikan diri. Paling tidak, ada empat ciri wanita tadi. Yaitu, dia menjadi wanita yang bijaksana. Satu wanita yang bijaksana. Medawini. Yang kedua, menjadi wanita yang bermolar. Bermoral. Silawati. Yang ketiga, menjadi wanita yang setia, sempurna kepada pasangannya. Sasu dewa. Yang keempat, menjadi wanita yang memiliki hormat dengan mertuanya. Nah, tentunya inilah ciri wanita-wanita yang hebat. Dari segala zaman, apabila wanita ini memiliki empat ciri. Tetapi kalau zaman sekarang, wanita juga dalam kesetaraan gender, wanita juga harus makaryo, harus bekerja. Nah, saya boleh untuk mengakhiri purian saya ini, mengambil contoh pembicara kita malam hari ini, yaitu Atasileni Gunanandini dan Ibu Wenilo. Nah, apa arti merdeka? Merdeka itu adalah bebas atau tidak terikat, tidak tergantung. Kalau Ibu Wenilo ini, ya karena punya suami dan berkeluarga, maka Ibu Wenilo tidak atau belum bebas. Nah, sekarang kemana-mana kalau pergi tentunya Pak Indra itu harus tahu atau Pak Indra itu harus mengikuti. Saya sering lihat kalau Ibu Wenilo pergi kemana-mana, selalu ada Pak Indra di sampingnya. Itu artinya, Ibu Wenilo itu masih terlihat kasat mata, itu masih berikat sama pasangannya. Nah, dan juga ya masih tergantung pada pasangannya, pada keluarganya. Tapi beda dengan Atasileni Gunanandini, sebagai wiharawati, maka ia kapan pergi pun, mau pergi pagi pulang malam atau pergi pagi pulang sore, itu tidak ada yang nyari, tidak ada yang nungguin, karena apa? Sebagai wiharawati, jadi bebas. Tapi kalau sebagai perumah tangga, biasanya ya ada yang menunggu pasangannya di rumah. Apalagi sebagai seorang wanita, mungkin suaminya di rumah sebenarnya menunggu atau anak-anaknya. Nah, jadi sebenarnya ini juga contoh sederhana, bagaimana menjadi wanita yang merdeka, memang bisa saja sebagai seorang perumah tangga, itu juga bisa apabila mengurangi kelekatan, kemelekatan, kemelekatan kepada pasangan keluarganya. Karena kerap kali selalu menganggap, anggapannya rumah-rumahku, kendaraan-kendaraan, suami-suamiku. Demikian, pemenganggap semua sebagai milik. Tetapi dengan kita melatih mengurangi kemelekatan, maka sejungguhnya itu akan menjadi seorang wanita yang hebat, karena apalagi bisa berlatih, yaitu meninggalkan kemelekatan tanpa rumah, sebagai seorang atasilani, sebagai samanera, atau sebagai piku. Tentunya untuk menjadi manusia yang merdeka, itu bisa wanita dan bisa pria. Tapi malam hari ini terkhusus yang dibicarakan adalah bagaimana menjadi wanita yang merdeka. Tapi bukan berarti pria itu juga tidak perlu menjadi pria yang merdeka. Barangkali kalau judulnya itu adalah menjadi manusia yang merdeka, berarti tercakup antara pria dan wanita. Tapi kali ini secara khusus yaitu membahas tentang bagaimana menjadi wanita yang merdeka. Sebagai kesimpulan saya, wanita maupun laki-laki memiliki kedudukan dan kesamaan gender. Meski sampai saat ini masih ada yang di atas nama tradisi tertentu, wanita hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap. Masih ada sampai sekarang. Agama Buddha menyikapi bahwa kesucian dapat dicapai. Tak ada hubungannya dengan kelahiran. Tak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Baik wanita maupun pria dalam dhamma bisa meraih kesucian. Terima kasih telah menonton!